Gubernur Jawa Barat mantan, Anogi Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran Ridwan Kamil dilaporkan DIK Bawaslu Jawa Barat Poesonen Berang 22 Januari 2024. Pihak Bawaslu Jawa Barat Jindeken bakal segancang na ngegero Ridwan Kamil patah lijang kasus erongan penyelimpangan pemilu Anukaranda Pandita Sikmalaya. Lembaga Memantau Pemilu atau Wadip Indonesia ngelaporkan Gubernur Jawa Barat mantan Ridwan Kamil ke Bawaslu Jawa Barat Senin Berang 22 Januari 2024. Ceketua DIP Indonesia Neni Nur Hayati dirina laporan satu tas nitenan video durasi 11 menit nalika Ridwan Kamil nyorang kampanye Dina Jambore Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD Tasikmalaya sewatara waktu katompernaken. Dirina ngerong Ridwan Kamil ngarempak pasal 280 Undang-Undang No. 17 tahun 2017 Alatan Ngaupken BPD Dina Kampanye. Riantik itu direnage ngerong Ayana penyelimpangan manipolitik Dina Etap Video. Nah lalu kami melakukan kajian dari video tersebut gitu ya yang katakanlah itu 11 menit itu memang komprehensif gitu ya dari awal sampai akhir beliau sambutan. Nah kami melihat bahwa ternyata di awal video saja gitu ya kan kalau kita merujuk pada pasal 280 huruf J ayat 1 dan 2 gitu ya itu kan menyebutkan Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu menyebutkan bahwa pelaksana kemudian tim kampanye peserta pemilu itu tidak boleh menjanjikan gitu ya dalam bentuk uang atau materi lainnya dan mengikut sertakan dalam hal ini adalah salah satunya yang diikut sertakan itu adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Patali jengatelaporan Divisi Penanganan Pencegahan Bawasu Jawa Barat Saiful Bahri Ngecesgen pihak ngeker memenjuanan eleman kasus erongan panjalimpangan Duma Sarkanan Laporanti PDIP Jawa Barat 17 Januari 2024 WSNN 22 Januari 2024 pihak ngekeros saksi duaannya ketua PA BPD Tasik Malaya serta anggota BPD Anuahu Bina etak kegiatan. Satu luna pihak ngekalkan bakal ngakvalifikasi atau menyendekan benar-benar etak kasus surta ngegero terlapornya etak Ridwan Kamil. Kita mengklarifikasi pelapor serta saksi. Dan hari ini yang ketiga, tim klarifikator hadir ke Tasik Malaya untuk memeriksa. Yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Kediatan di Tasik Malaya yang kebetulan adalah Ketua PA BPDES ini. Serta saksi yang hadir di sana. Selanjutnya, kami pun akan menginvestigasi dan mengklarifikasi para pihak yang hadir di lokasi ketika kegiatan tersebut. Kita akan memeriksa dan memastikan tentang kegiatan tersebut sejauh apa atau apa yang sebetulnya terjadi di sana. Selanjutnya, Bahri nanti akan memeriksa terlapor. Dan kalau memang dibutuhkan, kita akan memeriksa ahli dalam apa-apa. Masih Cik Seiful Bahri, ayuna tren pelaporan Anu Asub Kabawaslu, Jawa Barat, Anu Pangreana, Ganaan Netralitas ASN, Kepala Desa, BPD, Tepika BUMN atau BUMD, Nyeta 8 Kasus Netralitas ASN, 8 Kasus Netralitas Kepala Desa, 4 Kasus Netralitas BPD, Serta Hiji Kasus Netralitas BUMN atau BUMD. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV